Intro Salam, teman-teman muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan saya pastikan ini akan sangat membantumu Yaitu ada 10 tanda Kamu cuma dijadikan pelampiasan Artinya Dia tidaklah sungguh-sungguh mencintaimu Atau kasarnya Sebenarnya dia tidak ada hati sama kamu Sekali lagi Kamu cuma dijadikan pelampiasan Yang rugi siapa? Kamu yang rugi Untuk itu saya berharap Apa yang coba saya bagikan ini Dapat membantumu untuk bisa pekah Untuk bisa tajam menilai dan tegas Dalam bersikap So, berikut Tanda Kamu cuma dijadikan pelampiasan Yang pertama Dia Belum move on Dari mantannya Dia belum move on dari mantannya Tapi dekat sama kamu Belum move on dari mantannya Tapi pacaran sama kamu Nak ngapain? Ya pelampiasan Istilahnya begini Supaya mungkin Dia bisa kasih tunjuk ke mantannya Aku bisa dapat lebih baik dari kamu Ini sekarang Pada sebenarnya hatinya Masih sama mantannya Nah ngapain dia jadinya sama kamu Untuk mengisi kekosongannya Untuk mengisi kesendiriannya Daripada Bengong-bengong gak jelas Ya Mendingan sama kamu Jadi bayangin Hanya itu alasan untuk dia Dekat sama kamu Ataupun berpacaran Jadi kalau dia Belum move on dari mantannya Pesan saya untuk kamu Ya sebaiknya Akhiri saja hubungan itu Berteman aja kalian Orang ngapain kamu Berpacaran dengan seseorang Yang belum move on Ngapain? Mungkin Badannya Tubuhnya mungkin ada di kamu Tapi pikirannya sama mantannya Jadi jangan mau Jangan mau Jangan mau Ya Itu yang pertama Yang kedua Dia Tidak ada Kejelasan Status Di antara kalian Dibilang teman Tapi kalian Kayak pacaran Dibilang pacaran Tapi teman Gak ada Kejelasan Saya ingat dulu Mungkin 5-6 tahun yang lalu Saya ingat banget Dan saya Salut itu sama cewek Jadi dulu saya pernah Dekat Sama seorang cewek Ya gitu Gak ada Kejelasan Artinya Saya mau kenal dia Gitu loh Ya minimal setahun Gitu loh Tapi dia gak mau Dia maunya 1-2 bulan itu Udah ada kejelasan Dan dia ngomong dong To the point Ke saya Dia bilang Ini sebenarnya Gimana Kita ini Teman Atau apa Saya agak bingung dong Dan dia bilang Kalau kita teman Please Jangan bersikap Jangan bersikap Seperti kita Kayak orang pacaran Nah sejak saat itu Tidak ada lagi Kedekatan spesial Di antara kita Nah bagi saya Ini Ini cewek Bijak Itu cewek tegas Dia gak mau Waktunya kebuang Rugi Gitu loh Jadi sama Kalau Dia gak ada Kejelasan Tentang hubungan Kalian ini Sebaiknya Udah stop Berteman aja Ya sekedarnya aja Jangan Buang-buang waktu Itu yang kedua Yang ketiga Adalah Dia Menutup diri Artinya Menutup diri Adalah Si dia Misterius Misterius Maksudnya gimana tuh Misterius Kamu gak tau Dimana rumahnya Alamatnya dimana Kamu gak tau Apa kerjanya Kamu gak tau Siapa orang tuanya Kamu gak tau Apa aktivitas Dia sehari-hari Semua Tentang dia Kamu gak tau Cuman satu Yang kamu tau Namanya dia Itu pun Kalau namanya bener Kalau namanya dibuat Buat Coba Jadi kalau dia Menutup diri Bersikap misterius Maka bisa dipastikan Dia cuman Pelampiasan Sama kamu Jadi kamu Mesti bijak Orang Kalau betul-betul Cinta Seharusnya Memperkenalkanmu Ke keluarganya Itu satu Keharusan Dan Kebahagiaan Ya Bukan malah Ditutup-tutupin Gak jelas Itu yang Ketiga Nah kemudian Yang keempat Adalah Dia Dia datang Dan pergi Sesukanya Tiba-tiba Muncul Tanpa kabar Tanpa pemberitahuan Tiba-tiba Hilang Kamu gak tau Kemana dia pergi Sama siapa Gak bisa dihubungin Aneh Orang seperti ini Saya pastikan Tidak bertanggung jawab Tidak dewasa Hanya main-main Hanya ingin Merugikan Kamunya Mendingan kamu Cut Udah deh Berteman aja Ya Kalau kalian sempat pacaran Udah putusin aja Gak jelas Loh kok kayak gitu Ya harus kayak gitu Ngapain kamu Menjalani sesuatu yang gak jelas Ya tegas Supaya kamu Jangan dimanfaatkan Itu yang Keempat Yang kelima Dia berusaha Merusak Kesucianmu Ketemu Coba geprek-geprek Semuanya Coba jamah sana-sini Sentuh sana-sini Kamunya Chat Membahasa hal-hal yang berbau Napsu Telepon juga Minta yang aneh-aneh Segala macam Kalau kamu Ketemu orang seperti ini Segera putuskan Atau suruh dulu Dia bertobat Kalau dia bertobat Puji Tuhan Tapi kalau dia Enggak mau bertobat Masih coba gitu-gitu Segera putuskan Ya Yang jelas-jelas aja Jangan yang aneh-aneh Itu yang Kelima Yang keenam Tanda kamu Cuma dijadikan Pelampiasan adalah Hubungan terjadi Di antara kalian Sangat cepat Dan instant Saya satu kali Sok terkejut Ketika saya buat Dependspeaknya saya Saya gak percaya Cinta pada pandangan pertama Semua butuh proses Di komen Satu cewek Dia bilang Salah Saya buktinya Dia bilang Saya kenal cowok Jam 6 sore Jam 7 malam Mereka pacaran Sok dong saya Gimana dia bisa kenal cowok ini Dalam satu jam Bagaimana dia bisa kenal cowok ini Pergaulannya Bagaimana dia bisa kenal cowok ini Baik apa tidak Bagaimana dia bisa kenal cowok ini Keluarganya gimana Satu jam langsung pacaran Pedasaran dong Saya cari dong Profil cowok itu Begitu saya temukan profilnya Berantakan Ya jadi Kalau instant cepat Udah deh Kamu dijadikan pelampiasan Semua butuh proses Jangan pakai shortcut Gak bagus Ya Itu yang ke enam Yang ketujuh Tanda kamu Cuman dijadikan pelampiasan Adalah Si dia Baru saja Putus Dengan mantannya Jadi Waktu dia dekatin kamu Ya Atau mungkin kamu juga Coba ada hati ke dia Kamu tanya Kapan kamu terakhir putus Kalau dia bilang kemarin Udah deh Udah Kamu cuman dijadikan pelampiasan Bayangkan Dia Putus Hari Selasa Sama kamu Hari Rabu Jadi yang Aduh Apaan itu Itu apaan Halo Itu apaan Ya Jadi kalau mau Lagi gitu Hati-hati Kamu dijadikan pelampiasan Daripada Buang-buang waktu Dia Gak jelas Daripada Kesepian Daripada Bosan Gak ada kerjaan Ya lampiasnya ke kamu Jangan mau Itu yang Ketujuh Yang kedelapan Kamu sering dimanfaatin sama dia Pinjam duitmu lah Pinjam kendaraanmu lah Pinjam duit lagi Pinjam duit lagi Gak dibalik-balikin Hati-hati Kalau kayak gini Modelnya Modelnya Orangnya Udah Kamu singgirin aja Gak jelas Ya Gak jelas Itu yang kedelapan Yang kesembilan Dia seringkali Membohongimu Berkali-kali Berulang-ulang Sampai kamu Udah gak percaya Sama dia Hal kecil dia Berbohong Apalagi hal besar Jadi kalau kamu Ketemu seseorang Yang mungkin Dekat sama kamu Atau kalian berpacaran Suka membohongimu Berkali-kali Segera kamu tegas Gak ada masa depan Yang baik Kalau pasanganmu Pembohong Itu yang kesembilan Yang terakhir Tanda kamu Cuman dijadikan Pelampiasan Yang terakhir adalah Tidak ada Timbal balik Di antara kalian Yang perhatian Cuman kamu Yang peduli Cuman kamu Dia gak Dia cuek Artinya Cintamu Bertepuk Sebelah tangan Cuman kamu Yang perhatian Cuman kamu Yang peduli Dia cuek Hanya karena Ada kepentingan aja Baru dia baik Nah kalau kamu Ketemu begini Segera kamu Putusin Oke Ini yang boleh Saya bagikan Saya berharap Ini membantu Teman-teman muda Supaya Engkau peka Tajam Dan tegas Mengambil keputusan Tetap semangat Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Selamat menikmati Terima kasih.